Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dan pada sabat pagi ini firman Tuhan saya bawakan dengan judul Dapat Dipercaya atau Dapat Dipercayai baik kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua demikianlah bunyi firman Tuhan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai bahwa mereka ternyata dapat dipercayai jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan sebagai pekerja-pekerja kudus Tuhan yang dituntut satu hal yang sangat penting yaitu bahwa ternyata para hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan itu harus yang dapat dipercaya dapat dipercayai suatu kali jadi mertua Musa Yitro datang mengunjungi Musa mau lihat berkunjung ya mungkin kangen sama anaknya kangen sama cucunya juga ingin melihat pekerjaan menantunya yang kita tahu bahwa Musa pada waktu itu profesinya sebagai Nabi Allah Nabi yang besar dia melayani umat-umat Allah namun apa yang dilihat oleh Yitro pada waktu itu kita akan bersama-sama membuka kitab keluaran pasal yang ke-18 kitab keluaran pasal 18 ayat 21 kitab keluaran pasal 18 ayat 21 saya akan bacakan disamping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakep dan takut akan Allah orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang ketika Yitro melihat apa yang dikerjakan oleh Musa dia juga bingung Yitro itu kaget kok Musa melakukannya seperti itu sebab kenapa kalau kita lihat ternyata Musa itu dari pagi dari pagi ya Musa bangun tidur pagi sampai petang sampai petang Musa itu kerjaannya melayani jemaat-jemaat yang bermasalah jemaat datang ngantri itu jemaat wah kayak orang mungkin akan antri BLT gitu akan antri apa jadi bangsa Israel itu antri dan Musa sendirian hanya seorang diri melayani umat Allah yang demikian besar yang demikian banyak itu dari pagi dikatakan sampai petang terus datang antri udah beres masalahnya yang satu keluar datang lagi beres keluar datang lagi terus aja dari pagi sampai petang bayangkan tiap hari yang diperbuat oleh Musa itu seperti itu nah Yitro mertuanya melihat aduh iya kumaha Musa akhirnya Yitro ngasih saran sebagai mertua kepada Musa ulah gitu aduh iya tidak benar tidak betul seperti ini kamu capek kamu capek dari pagi sampai sore sampai petang kamu hanya melakukan ini kasihan juga lihat bangsa Israel umat Israel ngantri dari depan sampai belakang ngantri sebanyak itu mereka menunggu menunggu giliran untuk ketemu dari kamu mereka menunggu mengantri sampai selama itu waduh ini gimana lalu Yitro memberi saran kamu harus memilih pemimpin seribu orang pemimpin ribuan ada pemimpin seratus orang pemimpin ratusan dan juga ada pemimpin puluhan ada yang lima puluh dan yang sepuluh pemimpin puluhan kamu harus mencari orang-orang yang bisa memimpin dikatakan orang yang cakep dan takut akan Allah dan kemudian jangan lupa orang yang dapat dipercayai dan juga benci kepada pengejaran suap lalu tempatkanlah mereka diantara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang kamu harus bisa membelajar untuk mempercayakan kepada orang lain pekerjaanmu itu akhirnya Musa nurut setelah nurut akhirnya Musa mendapatkan satu kelegaan mendapatkan satu keringanan yang kemarin kerjanya dari pagi sampai petang terus itu bangsa Israel ngantri untuk datang yang bermasalah menemui Musa semua semuanya diselesaikan oleh Musa nah sekarang bagi-bagi tugas bagi tugas yang pemimpin seribu orang yang mungkin yang rada rada cakep dia memimpin seribu orang kemudian ada yang memimpin ratusan orang pemimpin seratus orang ada yang memimpin lima puluh orang ada yang memimpin sepuluh orang akhirnya ya dengan diangkatnya pemimpin-pemimpin baru baru Musa mendapatkan suatu kelegaan jadi disini kita lihat namun ada satu hal yang ditekankan oleh hidro kepada Musa untuk mengangkat pemimpin-pemimpin itu ingat harus orang yang dapat dipercaya tidak boleh memberikan sembarangan sembarangan mengangkat pemimpin tidak boleh sembarangan mengangkat orang harus orang yang dapat dipercaya kenapa mengapa hal itu seperti itu kita tahu yang dimaksud oleh itu yaitu itu adalah dalam pekerjaan demikian juga dalam perkara-perkara lain dalam hubungan pun sama kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya kalau kita mau punya satu hubungan yang berkualitas hubungan yang baik maka kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya ataupun kita harus membangunnya dengan kepercayaan baru hubungan itu akan berkualitas kalau suatu hubungan dibangun tanpa kepercayaan maka yang terjadi adalah hubungan itu akan dangkal sekali akan dangkal sekali dan hubungan itu akan mudah hancur hubungan itu akan mudah retak demikian juga di dalam kehidupan keluarga di dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus membangunnya dengan saling mempercayai dengan kepercayaan kalau suami sudah tidak percaya kepada istri ataupun sebaliknya istri sudah tidak percaya kepada suami bahaya sekali saya yakin dan percaya maka keluarga itu rumah tangga itu akan ada di ambang kehancuran sebab begitu terjadi sedikit perselisihan aja maka akan akan segera retak segera hancur daripada keluarga itu maka perlu sekali perlu sekali yang namanya itu kepercayaan segala sesuatu perlu dibangun di dalam kepercayaan saya punya yang kerja lah ya puji Tuhan saya punya pekerja yang kerja yang mungkin kerjanya di saya itu sudah 27 tahun sudah 27 tahun sejak sejak itu masih orok dia pertama mulai bekerja dan sampai hari ini dia masih bekerja ya nah puji Tuhan ya kita tahu siapa yang kerja dengan saya itu ya dia orangnya bagaimana pribadinya bagaimana kejujurannya bagaimana kita tahu ya kita tahu sehingga kita bisa memberikan kepercayaan kepada dia puji syukur kepada Tuhan tiap hari ya kalau saya kerja istri saya ke toko ya seringkali rumah saya itu kosong ya cuman dia sendiri di rumah dan karena saya percaya kepada dia selama dia sendirian di rumah tidak ada satu pun kamar kami yang kami kunci tidak ada satu kamar pun yang di kunci tidak ada satu pun lemari yang kami kunci semua terbuka semua terbuka sebab kenapa saya percaya kepada dia sebab kenapa saya bisa percaya kepada dia sebab selama dia bekerja 27 tahun dia membangun membangun kepercayaan kepada kita ya majikannya ya jadi selama dia bekerja ya dia tidak tidak berani melakukan hal-hal yang macam-macam ya dia memegang kepercayaan yang kita berikan dengan baik tentu saja pada awal pertama kali dia bekerja kita tidak langsung memberikan kepercayaan kepada dia seperti itu ya sebab kita belum tahu belum kenal tapi setelah kita hari-hari kita amati setahun dua tahun dua puluh tahun dan oh ternyata dia orangnya jujur ya dia orangnya baik dia bisa dipercaya sehingga karena dia bisa dipercaya maka saya yang sekeluarga bisa mempercayakan apa yang ada di dalam rumah saya kepada dia kita tidak khawatir lagi kita tidak takut lagi tidak tidak wasu-wasu lagi ketika kita ada di luar kota ketika ada di luar rumah jauh meninggalkan rumah sendiri dalam keadaan seperti itu sebab kenapa ya kita percaya kita percaya dia sudah membangun kepercayaan selama 27 tahun dan dia tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh suatu kali ketika saya di toko saya melihat seberang rumah saya ada pekerjanya yang saya pikir saya lihat oh ini tidak jujur waduh celaka ini kasihan dia melakukan transaksi yang tidak diketahui oleh majikannya secara sembunyi-sembunyi menjual barang-barang majikannya secara sembunyi-sembunyi kemudian karena saya kasihan saya kasih tau kepada bosnya saya lihat karyawan kamu melakukan hal seperti itu menjual barang kamu tanpa sepengetahuan kamu di bawah tangan sembunyi-sembunyi lalu apa kata kata bosnya oh gak mungkin dia sudah ikut dengan saya lama sekali sudah puluhan tahun sudah bekerja dengan saya itu sudah lama gak mungkin saya gak mungkin ya udahlah mudah-mudahan saya salah lihat yang mudah-mudahan itu seperti apa kata kamu tidak mungkin yang mudah-mudahan seperti itu tapi puji Tuhan setidaknya apa yang saya katakan itu menjadi warning buat dia menjadi perhatian walaupun dalam hatinya dia tidak percaya sebenarnya karena dia sudah merasakan dia itu sudah hidup bersama dia udah lama sekali tapi tapi suatu saat ternyata dia tertangkap tangan tertangkap basah waduh ternyata si ya dia itu baru sadar apa yang saya katakan itu ternyata benar dan ketika dikoreksi-koreksi ternyata wah dia sudah lama melakukan itu dan akhirnya ya tadinya si bosnya yang menaruh kepercayaan yang tinggi kepada dia dia malahkan tidak mungkin tapi karena dia melakukan suatu perkara yang salah gagal maka pada waktu itulah kepercayaannya itu hancur kepercayaannya itu hilang dan pada saat itu juga dia sudah tidak percaya lagi kepada orang yang yang tadinya dianggap wah gak mungkin udah lama dia ikut dengan saya dia orangnya baik dia orangnya setia langsung hancur dan dia langsung pecat karyawan itu nah jadi disini kita lihat betapa penting yang namanya kepercayaan itu ya kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya maka kita akan menjadi orang yang beruntung ya orang yang bahagia ya kita lihat Amsal pasal 28 ayat 20 Amsal pasal 28 ayat yang ke 20 saya bacakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman jadi firman Tuhan mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat memang ya pada kenyataannya orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat kalau pada hari ini kita menjadi karyawan kita dapat dipercaya bos kita pasti akan mempercayakan banyak hal-hal besar kepada kita karena apa? karena kita orangnya dapat dipercaya kalau bos kita sayang kepada kita karena kita dapat dipercaya lalu bos kita memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita karena kita dapat dipercaya dan mungkin hal-hal yang penting hal-hal yang dianggap vital akan diberikan kepada kita akan dipercayakan kepada kita karena apa? karena kita dapat dipercaya jadi orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat seorang suami melihat istrinya begitu dapat dipercaya suaminya akan sayang sekali kepada istrinya karena istrinya begitu dapat dipercaya kalau suami sayang kepada istri kita tahu ya istri pasti akan mendapatkan banyak berkat apapun dia akan dapatkan dari si suaminya yang sayang kepada dia ataupun sebaliknya kalau suami mendapat kepercayaan daripada istri dapat dipercaya oleh istrinya ya suami akan mendapatkan banyak berkat ya istri akan sayang kepada suaminya yang dapat dipercaya itu ya mungkin begitu suaminya pulang kerja si istrinya akan melakukan banyak hal yang memberikan makanan yang yang enak-enak yang menyambut dengan penuh kehangatan ya memberikan banyak kebaikan oh si suami akan mendapatkan banyak berkat daripada si istrinya jadi kita tahu orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat berkat ya maka oleh sebab itu ya kepercayaan itu sangat mahal tidak dapat dinilai dengan uang dan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya tidak ada seorang pun yang mau membangun hubungan akrab hubungan dekat dan hubungan berkualitas dengan orang yang tidak dapat dipercaya jadi kalau pada hari ini Bapak Ibu ingin membangun suatu hubungan akrab hubungan berkualitas ya hubungan yang begitu dekat sekali hubungan yang begitu baik dengan orang lain tentu kita akan mencari siapa orang yang mau kita bangun hubungan yang seperti itu apakah orangnya dapat dipercaya atau enggak kalau kita tahu orangnya yang dapat dipercaya mana mau kita membangun hubungan yang seperti itu kita mau membangun hubungan yang akrab membangun hubungan yang dekat dengan sahabat-sahabat kita karena apa karena sahabat-sahabat kita itu adalah orang yang dapat dipercaya kalau sahabat kita tidak dapat dipercaya maka kita akan membuang gak mau aku bersahabat lagi dengan kamu kamu orangnya tidak dapat dipercaya, kenapa pada hari ini kita punya sahabat, karena kita menganggap di dalam hidup kita bahwa sahabat kita itu adalah orang yang dapat dipercaya sehingga kita mau menjalin hubungan yang dekat, sehingga kita katakan dia sahabat saya, nah jadi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mau membangun hubungan yang akrab, dekat, dan berkualitas dengan orang yang tidak dapat dipercaya ya demikian juga di dalam gereja kerjasama tim dalam pelayanan kerjasama dalam pekerjaan Tuhan akan terbangun dengan baik ketika ada kepercayaan di dalam tim itu, di tengah-tengah tim itu, nah jadi kalau di dalam tim pelayanan jadi dalam tim kepengurusan itu yang namanya kepercayaan itu harus ada, yang namanya saling percaya itu harus ada kalau kita tidak saling mempercayai waduh, itu akan bahaya sekali, jadi harus ada saling kepercayaan dan untuk itu maka kita harus menjadi orang orang yang bisa dipercaya di dalam tim itu jangan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya di dalam tim itu jadi tim itu akan berkualitas akan menjadi baik kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, tapi kalau orang-orangnya ataupun kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, maka tim itu akan tidak baik kita akan lihat satu contoh bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-4 demikian firman Tuhan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya panahnya dan ikat pinggangnya kita tahu Yonatan dan Daud menjalin suatu persahabatan yang sangat luar biasa sekali persahabatan yang begitu amat akrab sekali kenapa persahabatan itu bisa terjalin sedemikian hebat sedemikian akrab sedemikian dekat menjadi persahabatan antara Yonatan dan Daud itu karena apa? disini dikatakan bahwa Daud dapat dipercaya dan demikian juga Yonatan dapat dipercaya mereka saling saling mempercayai sehingga dikatakan pada ayat yang ke-4 Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya siapa Yonatan? Yonatan itu adalah putra mahkota dia putra raja jubah yang dipakainya adalah jubah pangeran bukan jubah biasa itu adalah jubah kebesaran jubah anak raja jubah itu menunjukkan bahwa ini aku anak raja sebentar lagi kalau raja pensiun atau raja meninggal aku akulah penggantinya itulah jubah jubah anak raja jubah pangeran tapi apa yang dikatakan oleh Yonatan? Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya itu jubah kebesarannya itu dan memberikannya kepada Daud bukan hanya jubahnya baju perangnya sampai pedangnya panahnya dan juga ikat pinggangnya semua diberikan kepada Daud apa maksudnya? maksudnya tidak lain bahwa Yonatan ingin mengatakan kepada Daud Daud aku percaya sama kamu aku sangat percaya kepada kamu nih jabatan pangeran anak raja aku serahkan kepada engkau kenapa Yonatan percaya kepada Daud seperti itu? sebab Yonatan tahu siapa Daud sehingga ya dari apa yang dilakukan ini seolah-olah Yonatan mengatakan nanti kalau papaku meninggal kamu ya yang menggantikan papaku menjadi raja nih jubahnya kamu pakai kenapa Yonatan mau menyerahkan kekuasaan ataupun jabatan yang begitu tinggi yang begitu mulia kepada Daud sebab dia tahu dia percaya kepada Daud bahwa Daud orangnya baik Daud orangnya bisa dipercaya bisa dipercayai sehingga kalau Daud memegang jabatan itu maka dia bangsanya akan menjadi baik akan jauh lebih baik lagi Yonatan bisa menyerahkan semuanya kepada seorang Daud nah jadi disini kita lihat betapa pentingnya kita dapat dipercaya ketika kita dapat dipercaya maka orang akan mempercayakan kepada kita dengan wah tidak tidak takut lagi tidak khawatir lagi seperti Yonatan jadi pekerjaan pekerjaan besar akan diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya nah jadi kita tahu betapa pentingnya sekali menjadi orang yang dapat dipercaya kita lihat lagi 1 Samuel pasal 22 ayat 14 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-14 saya akan bacakan 1 Samuel pasal 22 ayat 14 lalu Ahimelek menjawab Raja menjawab Saul kepada Saul tetapi siapakah diantara segala pegawainmu yang dapat dipercaya seperti Daud apalagi yang menantu Raja dan kepala para pegawainmu dan dihormati dalam rumahmu Ahimelek membela Daud dia mengatakan siapa sih diantara segala pegawainmu pegawai Raja yang dapat dipercaya seperti Daud tidak ada Daud orangnya dapat dipercaya Daud orangnya baik Daud orangnya wah Ahimelek membela Daud mati-matian dia dapat dipercaya sehingga Ahimelek melindungi Daud dan ya berbuat seperti apa yang Ahimelek lakukan pada waktu itu kepada Daud jadi disini kita lihat Daud seorang yang dapat dipercaya sehingga ya karena Daud seorang yang dapat dipercaya maka pekerjaan pekerjaan besar diberikan kepada dia nah mungkin sekarang kita tahu kita paham oh iya betapa penting sekali untuk menjadi orang yang dapat dipercaya ya lalu mungkin kita berpikir waduh gimana ya dulu saya pernah melakukan kesalahan dulu saya pernah melakukan suatu hal yang mungkin dianggap tidak baik ya mungkin kalau orang-orang melihat itu berarti mereka tidak akan menaruh kepercayaan kepada saya waduh ini gimana ya ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya memang menjadi orang yang bisa dipercaya itu tidaklah mudah ya tidaklah mudah kita harus berjuang ya kita harus bekerja ekstra untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak akan datang ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk wah sih ini mendapat dipercaya ini dapat dipercaya kamu tidak dapat dipercaya datang ujuk-ujuk seperti itu tidak tapi kepercayaan itu datang secara bertahap secara bertahap dan terus terus berlanjut jadi pada hari ini kita jangan takut kalau kita merasa bahwa wah mungkin saya tidak bisa dipercaya dulu saya pernah ya mungkin hidup tidak baik dan lain sebagainya justru pada hari ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus membuka hati untuk Tuhan untuk roh kudus ya untuk firman Tuhan ya kita tahu bahwa yang namanya karakter manusia ya karakter manusia itu bisa berubah bisa Tuhan ubahkan ya kita jangan selalu menilai oh si etama jilemana kasar si etama bakul lagi tukang pasya kiu-kiu-kiu-kiu-kiu wah itu bisa dipercayalah dan sebagainya mungkin dulu bisa saja seperti itu tapi kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan ya ada karya roh kudus Tuhan bisa berkarya di dalam diri seseorang untuk mengubah mengubah sekaligus karakter daripada seseorang ya mungkin Bapak Ibu tahu apa itu buah roh kita lihat Galatia 5 22 dan 23 kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23 tetapi buah roh ialah kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya mungkin dulu ketika dia belum kenal Tuhan ketika dia belum menerima Tuhan ketika dia belum ada roh Allah di dalam dirinya dia bisa saja berbuat seperti itu orang karakternya bisa seperti itu bisa tidak setia orangnya tidak sabar orangnya pelit tidak punya kasih orangnya kasar tidak bisa menguasai diri tapi kita ingat seseorang yang memiliki roh kudus maka dia akan menghasilkan buah roh apa itu buah roh tadi dikatakan ada kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan ataupun dalam kata lain Allah ataupun firman Tuhan mampu untuk mengubah karakter daripada seseorang jadi kita jangan selalu pesimis ah gak mungkin dia orangnya kasar ah dia orangnya pelit ya mungkin dulu dulu bisa seperti itu tapi kita yakin dan percaya kuasa daripada roh kudus mampu untuk mengubah karakter seseorang untuk mengubah sikap daripada seseorang dan firman Tuhan juga punya kekuatan untuk membantu menolong orang itu untuk bisa menjadi lebih baik lagi kita harus punya keyakinan seperti itu jadi kita tidak selalu menilai negatif akan orang lain mungkin dulu dia bisa seperti itu tapi yang namanya manusia kan bisa berubah bukankah ada roh kudus Allah bukankah ada firman Allah yang punya kuasa untuk mengubah daripada kehidupan seseorang jadi kita jangan pasif ya mungkin dulu kita mungkin kita oh dulu saya hidupnya aduh benar hidupnya dulu dalam kegelapan dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi ya mungkin Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga sering mendengar kesaksian tidak sedikit orang-orang yang dulu kehidupannya gelap dulu kehidupannya kelam Rasul Paulus sendiri pun dulu kehidupannya bagaimana dia penganiaya daripada umat-umat Tuhan dia adalah seorang pembunuh dia seorang yang menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kehidupan ataupun karakter Rasul Paulus dahulu tapi bagaimana setelah dia mengenal Tuhan Yesus bagaimana setelah Roh Kudus mengubahkan seorang Rasul Paulus dia menjadi orang yang bertanggung jawab dia menjadi orang yang lemah lembut dia menjadi orang yang melindungi jemaat-jemaat Tuhan dia berbalik 180 derajat itulah kekuatan daripada Roh Kudus dan kekuatan daripada firman Allah jadi kita jangan pasif dan kita jangan selalu menilai negatif seseorang dulu bisa saja berbuat seperti itu tetapi di dalam Tuhan ya Tuhan bisa mengubahkan semuanya bisa menjadi lebih baik lagi pernah satu kali Rasul Paulus dan Barnabas Bentrop mungkin Bapak Ibu tahu kisahnya bagaimana ketika gara-gara seorang yang bernama Markus kita lihat kisah para Rasul pasal 15 kisah para Rasul pasal 15 ayat yang ke 37 sampai ayat 39 saya akan bacakan kisah para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 39 Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus jadi ceritanya begini suatu saat Markus itu ikut dengan Barnabas juga ikut dengan Paulus dalam penginjilan tapi tiba-tiba ketika sampai di Pamphilia tiba-tiba Markus itu meninggalkan Paulus dan Barnabas ya mungkin pada waktu itu ya kita tidak tahu tidak tahu jelasnya kenapa Markus meninggalkan mereka sebab tidak ada penjelasan nah mungkin mungkin saja pada waktu itu Markus melihat waduh ternyata wah mengabarkan Injil itu bukan suatu hal yang menyenangkan bukan suatu hal yang mengenakan wah dia mengalami banyak bahaya dia mengalami ancaman bahaya waduh ciraka mungkin pada waktu itu dia mengalami ancaman bahaya dan sebagainya pada waktu itu Markus yang masih muda takut wah kabur aja lah kabur udah kabur Markus kabur meninggalkan Paulus dan Barnabas pada waktu itu mungkin Paulus dan Barnabas pada waktu itu sedang butuh-butuhnya sedang perlu-perlunya dukungan ataupun penyertaan daripada Markus tapi melihat situasi seperti itu Markus kabur Markus lari sehingga sehingga seolah-olah Markus cuci tangan aku dalam kesulitan ini biarin yang tua-tua aja lah Barnabas dan Paulus aja mereka yang mendapatkan suatu hal yang sulit itu dan dia lari melarikan diri mungkin kejadiannya seperti itu tapi setelah itu sekarang Barnabas ingin membawa juga Yohanas yang disebut Markus maka pada waktu itu Paulus ngambek wah Paulus disini katakan Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Paulus ngambek udah orang macam gitu ngapain dibawa lagi ngapain orang yang tidak setia orang yang yang gak bener orang yang meninggalkan kita gak usah dibawa lagi tapi Barnabas kekeh kekeh pengen membawa Markus akhirnya gara-gara Markus ini Paulus dan Barnabas bentrok sangat keras sekali dan akhirnya dikatakan yaudah kalau gitu pisah aja Paulus pergi membawa silas dan Barnabas membawa Markus kenapa Paulus tidak mau membawa Markus mungkin di mata Paulus Markus udah gak bisa dipercaya dia orangnya tidak bisa dipercaya dia orangnya dulu juga meninggalkan kita sehingga Paulus udah gak percaya lagi kepada yang namanya Markus sehingga dia tidak mau bawa Markus tapi Barnabas udah kasih kesempatan Barnabas ingin membimbing yang namanya Markus dan memberi kesempatan kepada Markus untuk bisa merubah kesalahannya yang dulu itu ya akhirnya mereka pisah lalu apa yang terjadi setelah bertahun tahun kemudian lalu apa yang terjadi kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat 2 Timotius pasal 4 ayat yang kesebelas 2 Timotius pasal 4 ayat yang kesebelas hanya Lukas ini kata Rasul Paulus hanya Lukas yang tinggal dengan aku jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku di saat masa tua Rasul Paulus di saat dia ada dalam penjara di saat dia ada dalam kesulitan ternyata banyak murid-murid yang menyertai Rasul Paulus satu persatu pergi meninggalkan Paulus meninggalkan Paulus seorang diri sehingga dikatakan hanya tinggal Lukas yang tinggal dengan Rasul Paulus tadinya banyak pengikutnya sekarang semua melarikan diri semua kabur semua meninggalkan Paulus ada dalam kesulitan sehingga dikatakan hanya tinggal Lukas yang tinggal dengan aku sehingga Rasul Paulus berpesan kepada Timotius jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku pada waktu itulah Rasul Paulus sadar bahwa dia mendapatkan suatu pelajaran ada orang yang awalnya tidak benar tapi ternyata lama-lama dia insaf dia sadar dan dia berubah menjadi benar untuk setia menjadi setia yaitu seperti Markus awalnya dia tidak setia awalnya dia takut meninggalkan Rasul Paulus tapi setelah dia sadar dia merubah diri dia merubah diri dan dia tidak mengulangi kesalahan dan dia setia bahkan kita tahu Markus akhirnya dia setia memberitakan firman Tuhan dia tidak takut dengan namanya mati dia rela untuk mati sekalipun dia benar-benar setia kepada Tuhan dan Rasul Paulus melihat semuanya itu dan ternyata Rasul Paulus sadar oh iya ternyata yang namanya manusia bisa berubah juga ya dulu Rasul Paulus tidak percaya ah gak mungkin tidak percaya ngapain yang namanya Markus dia orang yang tidak setia tapi ternyata eh ternyata bisa berubah juga ya tapi malah orang-orang yang terakhir yang ikut dengan Rasul Paulus yang mengiring Rasul Paulus begitu melihat Rasul Paulus ada dalam penjara semua pada pergi tinggal lukas seorang diri Rasul Paulus juga mungkin mendapatkan pelajaran oh ternyata yang yang terakhir yang dianggap baik ternyata bisa berubah juga ya bisa berubah tidak setia nah jadi semua bisa bisa terjadi seperti itu nah jadi kita juga harus belajar seperti Rasul Paulus kita jangan selalu melihat ah gak bisa dipercayalah orang itu mah udah gak bisa dipercaya tapi kita ingat di dalam Tuhan semua bisa berubah ya Markus yang tadinya tidak setia yang tadinya tidak dipercaya tapi di saat dia diberikan kesempatan dia di saat dia mendapatkan bimbingan daripada seorang yang bernama Barnabas terus dibimbing dibimbing akhirnya Markus itu menjadi seorang yang setia seorang yang bisa dipercaya bukan saja akhirnya dia berguna bagi pengabaran dia juga kembali kepada Rasul Paulus dan akhirnya Rasul Paulus mengakui akan Markus ini bahkan kita tahu empat injil kitab Markus itu ditulis oleh Markus ini jadi begitu luar biasa tadinya adalah orang yang tidak bisa dipercaya nah jadi pada hari ini kita jangan merasa pesimis ya mungkin di saat kita berpikir aduh masa lalu kita gelap masa lalu kita pernah melakukan hal-hal yang yang suram selama kita sadar ya kita mau berubah ya kita mau memperbaiki diri selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan pegang kesempatan itu sebaik-baiknya pegang untuk menjadi orang yang setia ya sebab kesetiaan itu begitu amat-amat berharga ya mungkin pada hari ini ya kita dalam kehidupan keluarga dalam kehidupan suami-istri ya mungkin seringkali didapati para suami yang tidak setia dan kemudian kembali kepada istrinya dan istrinya memaafkan ya istrinya memaafkan dan tentu hal ini sulit sekali ya si istri untuk mendapatkan kepercayaan mendapatkan kepercayaan kepada suaminya ini ya jadi si istri untuk mempercayai suaminya itu mungkin suatu hal yang agak sulit tapi ketika si suami itu mendapatkan kesempatan ya hendaklah si suami itu mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa siapa dirinya dirinya sekarang adalah orang yang dapat dipercaya ya mungkin kita melakukan satu perbuatan baik kepada istri kita mungkin istri kita melihat ah ini mah baru satu kali ya mungkin si istri masih belum bisa menaruh kepercayaan yang full kepada kita ya kita terus si suami setia melakukan dua kali mungkin si istri melakukan ah ini mah baru dua kali ya aku masih belum bisa menaruh kepercayaan ya gak apa-apa tapi si istri si suami tetap terus terus dan terus menunjukkan kesetiaannya menunjukkan kebaikannya mungkin si istri melihat lima kali enam kali ah baru lima kali enam kali namun setelah seratus kali setelah seribu kali maka saya yakin apapunnya si istri tidak akan mengatakan baru seratus kali buku seribu kali si istri akan mengatakan suamiku benar-benar sudah berubah dia sekarang menjadi orang yang setia orang yang bisa dipercaya nah jadi disini kita bisa melihat ya bahwa kepercayaan itu suatu hal yang mahal kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan nah jadi kalau pada hari ini kita sudah diberikan kepercayaan jangan sia-siakan kepercayaan dan jangan nodai yang namanya kepercayaan ini dan kesalahan yang kita lakukan yang kita perbuat mungkin bisa menodai kita untuk membuat kita kehilangan kepercayaan maka oleh sebab itu kita harus menghindar yang namanya kesalahan kita harus menghindar dari apa yang namanya dosa ya mungkin fitnahan itu juga bisa menghilangkan kepercayaan orang kepada kita jadi saat orang memfitnah kita maka orang lain mendengar oh bener-bener seperti itu ya karena mereka termakan oleh fitnahan ya mereka tidak percaya kepada kita tapi kita jangan takut ya karena itu yang namanya fitnahan kita mau tunjukkan tetap tunjukkan tetap pasti saya yakin dan percaya akhirnya mereka akan menyadari bahwa mereka salah menilai bahwa mereka tahu bahwa yang kemarin itu adalah fitnahan sebab kenapa kita memang adalah orang-orang yang dapat dipercaya jadi pertahankan dan sekalipun mungkin ada fitnahan-fitnahan yang mengatakan kepada kita bahwa wah agar kita menjadi orang yang tidak dipercaya jadi kita harus tetap berada dalam jalur Tuhan dan ada yang lagi yang bisa menghilangkan kita daripada kepercayaan yaitu kalau kita tidak konsisten tidak konsisten sekudung rajin ketiba-tiba kedua gitu malas-malas gitu ya kur rajin ke gereja rajin tiap ibadah datang-datang kedul-kedul 1 tahun 2 tahun lengit jadi kadang-kadang jadi tidak konsisten mungkin orang nanti tidak percaya kepada kita mau menaruhkan percayaan aduh takut si etama angin-anginan orangnya akhirnya aku rajin tapi tiba-tiba model terajin jadi orang yang tidak konsisten susah untuk bisa dipercayai sebentar on sebentar off sebentar on sebentar off jadi kita jangan kita jangan menjadi orang yang tidak konsisten kita harus selalu konsisten agar kenapa agar kita bisa dipercayai ya sebab kita tahu dalam pelayanan Tuhan kita harus menjadi orang-orang yang selalu konsisten kita juga harus menjadi orang yang jujur orang yang selalu menepati janji selalu memegang kepercayaan yang diberikan maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang dipercaya ya jadi puji syukur pada Tuhan ya kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemilihan para pengurus baru ya pengurus baru itu tidak lain adalah bentuk daripada kepercayaan jemaat kepada para pengurus yang baru itu jadi para jemaat menaruh kepercayaan dipundak para pengurus yang baru supaya para pengurus baru bisa mengelola gereja ini dengan sebaik mungkin dan kita berharap para pengurus pengurus yang baru itu bisa memegang kepercayaan yang diberikan itu bisa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan itu dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya kata orang Sundama kita harus menjadi pengurus yang amanah apa amanah itu jadi maksudnya apa yang sudah diamanatkan oleh para jemaat diberikan kepada pundak kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya kepercayaan yang diberikan kita harus pegang dengan sebaik-baiknya jadi betapa mahal sekali kepercayaan itu dan biarlah kita bisa memegangnya kita jangan menyianyakannya dan kita jangan menodainya dan kita mau melakukannya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya semua semata-mata karena kita mau melakukannya untuk Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang sudah begitu besar mengasihi kita demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini semoga boleh menjadi berkat buat kita semua terima kasih